Hari ini, Diwir Sik dan Rian Ibram resmi menikah setelah sekian lama menjanda. Setelah resmi bercerai dengan mantan suaminya Angga Wijaya, kini sosok presenter Rian Ibram resmi persunting sang pedanglu tersebut. Beberapa waktu lalu, Rian Ibram dan Dewi Persik diketahui memang kerap pamer kemesraan ke depan publik. Bahkan mereka berdua sering bercanda akan menikah di tahun depan. Namun siapa sangka pernikahan keduanya digelar secara mendadak. Seperti diketahui, dalam acara yang mereka pandu, Rian Ibram dan Dewi Persik sering memamerkan kemesraan mereka. Kingasar yang juga host dalam acara yang sama menguda keduanya dan menanyakan tentang kejelasan hubungan antara Rian Ibram dan pedanglu tersebut. Namun, Dewi Persik menegaskan bahwa ia tak akan kembali ke mantan suaminya lagi. Aku kasih tau ya, saya kalau bercerai ya sudah saya tidak akan menjilat rudah saya sendiri, tak akan kembali, kata Dewi Persik. Lebih lanjut, Rian Ibram pun kemudian mengajukan syarat jika benar menikah dengan pelantun lagu Hikayat Cinta di tahun depan. Tepatnya 2023 mendatang. Tak disangka syaratnya itu cukup membuat Dewi Persik tercengang. Sandainya nanti kita berdua menikah, aku mau minta satu hal. Cuma satu, dalam satu minggu, lima hari aku gak sama kamu, kata Rian Ibram. Saat ditanya alasannya, Rian Ibram mengaku agar kepalanya tak stres. Ya biar gak stres kepala aku ketemu kamu, sambung Rian Ibram. Mendengar hal tersebut, Dewi Persik kemudian menjawab tentang syarat yang diberikan Rian Ibram jika benar keduanya akan menikah. Mantan istri Saipul Jamil itu tak masalah jika Rian Ibram tak mau bertemu selama lima hari asal transferan tetap lancar. Rian, sayang kelumpu, kamu gak apa-apa lima hari gak sama aku. Yang penting transferan jangan lupa ya sayang, ucap Dewi Persik terhadap syarat Rian Ibram jika keduanya akan menikah. Meski isu kedekatan Dewi Persik dan Rian Ibram beredar luas. Mas Bin Kakak kandung penyanyi asal Jember itu mengaku belum mengetahui sosok laki-laki yang kini dekat dengan sang adik tercinta. Meski belum mengetahui sosoknya, Mas Bin akui mendukung Dewi Persik segera menikah dengan siapapun laki-laki pilihannya termaksud Rian Ibram. Bahkan ia ingin adiknya cepat-cepat menikah. Belum setahun menyendang status janda, Dewi Persik sebulan kebelakangan kerap dijodohkan wargana tengah Rian Ibram. Kerap tunjukkan kemesraan, keduanya disukan akan menikah tahun depan. Kakak kandung Dewi Persik itu tidak keberatan dengan isu itu dan setuju jika adiknya dijodoh-jodohkan. Bahkan dengan Rian Ibram sekalipun karena ingin adiknya cepat-cepat menikah. Diketahui penyanyi dangdut pemilik goyang, gergaji itu telah tiga kali gagal dalam membangun rumah tangga dengan berujung gugatan carai di pengadilan kepadanya. Hal tersebut yang membuat pihak keluarga DP Sapaan Akrabnya. Termaksud Mas Bin tidak terlalu berharap lebih terhadap hubungan adiknya dengan partner kerjanya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!